Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to my youtube channel Jadi sekarang ini aku membuat video tutorial edit menggunakan lagu Nah jadi itu judul lagunya ya kayak lagu pelangi-pelangi gitu loh enggak tahu ini versi remix atau enggak jadi aku taruh aja di judulnya dan di temen-temen itu versi remix ya jadi kalau misalnya aku salah silahkan tulis yang sebenarnya itu di kolom komentar Nah oke, jadi sebelum kita melanjutkan ke video tutorialnya seperti biasa yang belum subscribe buruan di subscribe dulu di like, komen, dan share ke semua sosmed kalian agar teman-teman kalian juga tahu video tutorial yang aku sudah share ke youtube aku dan kalian nyalakan lonceng notification-nya biar setiap aku upload tutorial kalian jadi orang pertama yang nonton video aku jadi kita langsung saja ke video tutorialnya oke, jadi pertama-tama itu kalian buka aplikasi VN kalian yang ini setelah kebuka kalian tinggal klik aja tanda icon plus yang ada di bawah ini nah setelah udah diklik yang tanda icon plus pilih aja new project itu yang ada di atas nah setelah itu kalian tinggal pilih aja tanda pengaturan itu kayak gambar pengaturan gitu yang ada di pojok atas kalian tinggal klik aja nah setelah itu kalau misalnya foto duration kalian itu 0.3 nah 3.0 sorry 3.0 atau berapa yang intinya kayak lain gitu lah nah misalnya kalau udah kayak teratur gitu kalian tinggal ubah aja menjadi 1.0 nah jadi kalian tinggal geser-geser aja garis-garis kuning itu sampai di 1.0 atau 1.00 ya nah setelah udah mengubah durasinya menjadi 1.0 atau 1.00 kalian tinggal klik aja tanda ini untuk kembali lalu pilih aja foto atau video kalian itu sebanyak 17 foto atau video oke jadi ini udah aku pilih sebanyak 17 foto kemudian kalian tinggal klik aja tanda icon pane itu ingat ya diatur dulu yang di pengaturan itu yang durasinya baru kalian tinggal pilih aja foto kalian itu sebanyak 17 nah setelah udah yang di klik tanda icon pane tadi itu inilah tempilan foto kalau udah di import tuh nah jadi ini durasinya menjadi 1.0 semua karena udah diatur tadi di pengaturannya makanya kita atur dulu ya nah jadi untuk cotton make vn nya terlebih dahulu kita hapus atau di delete yang ini lalu kita tinggal aja merubah beberapa foto untuk durasi yang sebenarnya yang mau dikasih jadi cara merubahnya itu kalian tinggal pergi aja ke foto yang pertama kan kita mulai dari awal gitu kan nah setelah itu kalian tinggal klik aja trim itu yang ada di bawah ini bacanya trim lalu disini misalnya aku kasih di 0.85 jadi kalian tinggal geser aja garis-garis berwarna kuning itu sampai di angka 0.85 nah angkanya kalian bisa lihat di dalam foto ini ya tuh udah 0.85 selanjutnya kalian tinggal klik aja ini yang kayak tanda selanjutnya gini tuh nah di klik nah lalu ini adalah foto kedua nah untuk yang foto kedua ini aku mau kasih durasinya itu 1.09 nah jadi kalian tinggal geser aja garis-garis berwarna kuning itu sampai di angka 1.09 nah jadi untuk melihat fotonya udah foto berapa nih kalian tinggal lihat aja disini ya tuh berarti ini kan foto kedua tuh 2 dari 17 foto nah coba kita undur nah berarti ini foto pertama dari 17 foto nah coba kalian tinggal undur kan gak bisa karena ini kan foto pertama gitu nah kayak gitu ya kalian bisa lihat aja disini gitu oke jadi kita lanjut aja untuk memberikan durasi nah untuk durasi-durasinya nanti bakal aku tulis di background samping ini beberapa-beberapa aja durasi tiap fotonya jadi misalnya foto ini berapa durasi nanti bakal aku tulis di background samping oke jadi cananya sama seperti kayak tadi kalian tinggal geser aja garis-garis berwarna kuning itu lalu dilanjutkan dengan klik ini oke oke jadi ini udah aku kasih durasinya kemudian kalian tinggal klik aja tanda icon centang itu yang gambar centang yang ada di bawah ini nah selanjutnya disini kalian tinggal pake 2 jari kalian terus 2 jari kalian itu kalian tinggal zoom aja di bagian tampilan foto ini agar tampilan fotonya itu bakal ngelebar tuh jadi di zoomin aja begini jadi nanti bakal ngelebar sendiri tuh tampilan fotonya agar kita kasih transition ataupun durasi lebih gampang juga nah jadi tenang aja durasinya gak bakal berubah cuman tampilan fotonya aja bakal ngelebar jadi tenang aja ya oke jadi kita langsung aja memberikan transition per foto-fotonya nah untuk yang foto pertama ini aku mau kasih zoom out jadi caranya kalian tinggal geser aja yang di bawah itu yang ini yang di bawah lalu pilih yang zoom yang paling ujung ini yang zoom ini ya tuh terus pilih zoom out nah setelah itu kalian tinggal klik aja yang e-play to all oke jadi ini udah kan di-play to all kan yang zoom out nya berarti yang zoom out nya itu udah kena semua ke foto-foto yang lainnya juga bukan cuman untuk foto yang pertama karena udah di-play to all kan jadinya itu kayak kena semua gitu untuk foto-fotonya nah jadi kita langsung saja memberikan tambahan transition jadi untuk yang foto pertama sampai foto ke 7 ini aku mau kasih juga transition black nah jadi kita hitung 1 2 3 4 5 6 7 berarti sampai disini aku mau kasih transition black caranya gimana kalian tinggal pergi aja ke foto yang paling pertama terus kalian tinggal klik aja tanda icon plus itu yang ada disini tuh jadi antara foto pertama dengan foto kedua tuh kayak di tengah-tengahnya gitu loh tuh nah kalian tinggal klik aja lalu pilih yang black ini setelah itu kalian tinggal klik aja tanda checklist ini kalau udah dipilih yang black kan kalian tinggal klik aja tanda checklist jangan update to all lagi klik aja tanda checklist nah untuk foto kedua menuju ketiga lagi dikasih lagi yang black klik lagi tanda checklist pokoknya dikasih gitu terus sampai di foto ke 7 ya nah jadi ini ada foto ke 6 menuju ke 7 jadi kita berakhir disini ya jadi kalian jangan berakhir di foto ke 7 menuju ke 8 jadi kita berakhir di foto ke 6 menuju ke 7 gitu nah di klik aja ininya kayak kotak-kotak kotak putih beristih tanda icon plus lalu dipilih yang transition black dan klik tanda checklist nah setelah itu kita lanjut aja untuk foto yang berikutnya oke jadi dari foto ke 8 ini kan foto ke 7 nah dari foto yang ke 8 yang ini tuh sampai foto ke 17 sampai ke akhir ini aku mau seleng-selingin antara fx zoom out 02 dengan fx flash caranya seperti apa kalian tinggal masuk aja di foto yang ke 8 ini kan nah kita klik yang fx nah tuh yang fx kan nah kita lihat dulu apakah ini foto ke 8 atau enggak nah lihat disini tuh ini berarti foto ke 8 coba kita klik yang ini nah berarti ini foto ke 9 gitu ya nah jadi untuk foto yang ke 8 ini misalnya aku kasih fx nya itu zoom out 02 jadi pertama itu fx zoom out 02 baru flash baru diseleng-selingin lagi ke sebelakannya nah jadi aku kasih fx zoom 02 yang ini bukan yang ini ya kalau ini fx zoom biasa kalau yang tadi itu fx zoom 02 nah setelah itu kalau udah dikasih kalian tinggal klik aja tanda ikon panah itu lalu dipilih lagi yang ini fx flash karena aku kan tadi mau bilang fx zoom out dengan fx flash yang diseleng-selingin nah tadi itu kan fx zoom out 02 berarti ini fx flash nah jadi misalnya kalau kayak gini ada ke pokoknya kayak ada lebih-lebihnya gitu yang di awalnya gitu jadi kalian tinggal kasih ke geser aja ke paling awal ini pokoknya digeser aja arus di awal yang transitionnya gitu ya biar bagus hasilnya nah setelah itu kalian tinggal klik lagi yang ini berarti yang ini kita kasih aja lagi fx zoom 02 pokoknya digituin terus sampai fotonya habis ya nah seperti kayak gini misalnya hijau-hijau berada di tengah jadi kalian tinggal tekan lama aja dan geser ke paling awal ini kayak gitu ya maksud aku tadi tuh nah jadi ini udah aku seleng-selingin antara fx flash dengan fx zoom out 02 dan ini udah aku geser-geser juga yang hijau-hijau untuk ke kasih ke awal aja kayak gini ya tuh lalu kalian tinggal klik aja tanda checklist itu jangan apply to all ya klik aja tanda checklist nah setelah itu kalian tinggal kasih kawal aja begini pilih gambar musik itu dan klik yang musik lalu kalian tinggal pilih aja tanda icon plus ini nah setelah udah pilih tanda icon plus kalian tinggal pilih aja musik library nah kebetulan disini musik library aku gak ada tampilan itu gak ada musik library-nya jadi aku mau extract from video aja tapi di link itu yang aku kasih di deskripsi berisi lagu bukan video jadi kalian tinggal pilih aja musik library jangan pilih extract from video ya karena aku kasih di link yang ada di deskripsi itu berisi lagu bukan video oke setelah itu kalian tinggal klik aja musik yang paling atas lalu klik tanda checklist ini dan klik tulisan export yang ada di atas ini dan tunggu aja sampai 100% baru kita lihat hasilnya di galeri nah setelah udah 100% kalian tinggal klik aja save to album itu nah jadi disini yang mau lihat hasil editan aku silahkan cek di video paling awal ini oke jadi itu dia contoh video tutorialnya semoga bermanfaat dan semoga kalian menyukai thanks for watching and see you next video bye bye